halo 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 lihat nih seru banget ini on belum ya aku nggak tahu ini ada payah sih hai selamat hari minggu aku mau nunjukin yang kemarin aku belum sempat menunjukin ini aku lagi banyak banget nih hadiah seru banget nih hadiah ya dari Pak Amis Baswedan inisiatifnya gubernur keren banget Pak gubernur kita lihat nih aksi hidup lebih baik ibu-ibu kota keren banget kan kalau kamu belanja daripada bingung mendingan beli yang apa ada social value-nya look ada hadiahnya ondel-ondel tapi ada plastik cookies itu bantu pengrajin ibu-ibu di ibu kota kita ngomong soal pengrajin bentar lagi aku mau life-an amatan Tante Insana ya cantik banget awet muda yang punya limaran batik so I'm really excited to talk with her dari Pak Amis ntar aku ngomongin lagi ya ini seru banget paketnya karena kalau kamu beli ini kamu juga bantu pengrajin ibu kota ibu-ibu karena sekarang kita harus saling membantu halo Tante senang banget sayang cantik bagus banget batik-batik ya mau 17 Agustus kan ya fine thank you kamu nggak apa kabar lagi santai banget di tempat tidur ya Oh gini juga di tempat tidurku iya kan hari Minggu maaf loh Tante kalau nggak sopan aduh nggak enak enggak lucu lagi itu ada ada itu apa sih binatang di belakang kamu tuh di itu binatang kok apa sih itu harusnya kayak gambar burung glow in the dark itu Tante Oh oke kamu takut ya malamnya Iya gimana dit apa kabar kamu nyetid wah good karena hari Minggu jadi banyak makan tadi ibadah online tapi aku kangen banget sih Iya semua sebuah online aku kangen sih going offline Iya bosen juga sih update udah boleh keluar belum dit udah boleh lah keluar tapi ini kan cuman kalau kerjaan aja seminggu tiga kali only tiga kali itu udah banyak tuh ya gimana sekarang toko udah mulai ini apa apa namanya tapi udah dimulai dipakai prosedur kovid Iya dong ntar lihat videonya masih di edit tapi keren kita pakai topik aku mau aku mau tuh mau lihat tuh Oke kamu mau nanya apa nih emang aku nih yang katanya Tante Tante aduh Tante ya dipanggilnya Tante Tante gini Tante Tante Ayo dong bicara galau wah ini gampang-gampang susah tapi oke deh aku juga kok oke semua manusia pasti ada ngalamin galau don't worry about that nggak usah kita merasa yang paling terkucil ya that's a set itu part of life lah gimana ini kamu boleh nanya aku apa aja yang mengenai galau dari mulai apapun kamu mulai nanya deh iya kan nanyanya detail ntar di zoom kelas yang di titi tapi oh iya aku boleh lah nanya Tante kalau misalnya soal kan Tante kan gak berpengalaman soal laki-laki kita bisa ngomongin voice karena kan follower aku banyak yang masih single gitu kan belum tahu soal-soal laki-laki gimana sih Tante gimana Tante kalau ngalamin laki-laki gini 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 mungkin diperbaiki sedikit aku enggak rumah banyak pacaran cuman kalau kita ini setelah menikah sebelum nikah juga mungkin ya ada orang tua yang kasih didikan tentunya pendidikan zaman dulu sama jam sekarang mungkin beda sedikit ya dan kemungkinan juga pinternya juga beda kalau ke zaman kalian pintar lebih cepat karena memang situ ada Google ada YouTube ada semua yang apa medsos yang bisa menjam apa mendukung kamu dalam segi dalam keadaan kamu tersesat pun kamu aman gitu loh oke oke sih dit gimana jadi kalau pria ya kalau menurut Tante Tante kan ada pengalaman banyak pria itu sebenarnya maunya apa sih dari perempuan untuk advice yang belum married kalau kita terlalu independen kita salah Tante kalau kita terlalu needy juga salah ya maunya apa sih karena aku dengerin advice dari orang-orang tuh ekstrim banget terus beda-beda ada yang bilang dit pura-pura bego enggak dit mandiri dong jangan nidi kamu jangan manja tapi aja juga begini of course I wanna always be myself tapi sebenarnya menurut Tante rata-rata cowok Indonesia tuh maunya cewek gimana sih kerja salah nggak kerja ntar rugi gimana dong ya tergantung lakinya sih sebetulnya tergantung prianya ya cuman gini yang pasti satu kita kan nggak mungkin berubah dong kita-kita paling yang kita mungkin perbaiki adalah cara how to approach how to respon itu kali tapi kalau sifat aku rasa nggak akan berubah ya itu yang mungkin bukan kita melihat laki-laki maunya apa kita juga ada waktunya atau kita punya hak loh untuk menentukan hey I am like this I still have a boundaries tapi oke kita bisa nggak paling toleran dengan cara negosiasi tentunya perempuan lebih ribet mau period dia problem setelah dia period dia problem hamil dia problem menyusui dia problem problem terus perempuan dikasih itu kenyataan ya gimana kita deal tapi yang paling bener sih sebetulnya ya itu menurut aku ya singkatnya dulu you have to know who you are kamu mau apa setelah itu kamu set ya memang susah ya orang bener kata kamu aku juga melalui kayak gitu ya in laki-laki atau pria tuh maunya didengar ya in pria itu maunya di nggak usah diribetin untungnya ada WA jadi kalau kamu ngomong seperlunya aja tapi itu cinta WA ya bukan cinta kita dong ya semua pakai tulisan terus in pria tuh maunya perut katanya oke kita masak-masak dia cuman makan sebentar kita pergi kita kecewa juga jadi apa ya terbasalah tadi terbasalah iya jadi kalau menurut aku sih you have to know kamu maunya apa mungkin so far ya umur 28 tahun aku belum pernah ketemu yang every someone has what I want everything ada juga yang udah tua banget itu kan nggak mungkin iya kan itu kan cuma misalnya kayak Eyang Habibie nggak misalnya itu Eyang Habibie kan I want someone like him you know yang smart itu misalnya contoh doang bukan him ya you know lah you know someone yang smart good at talking also tapi juga ada you know he loves the country tapi juga pintar hardworking sweet tapi masih sweet gimana dong jarang banget loh cowok sekarang yang single generation kita udah jarang tante yang ada ada karisma juga tapi yang cinta Indonesia tapi juga jangan goblok cinta Indonesia doang tapi he knows how to be a businessman also I think your grandfather Eyang Habibie he can do both which I respect so much and I miss talking with him and he doesn't judge me padahal dia tahu kan aku jauh lebih goblok daripada dia tapi dia tuh masih listen to me like if I'm the same as him gitu loh dia tuh has that humility itu cowok zaman sekarang egonya gedenya setengah mampus tante jadi frozen internetnya jadi seru susah ya koneksinya hilang kita tunggu lagi ini lagi baru seru kita baru ngobrol-ngobrol banyak lagi seru kita koneksinya hilang hello kita tunggu ke insana lagi seru nih kalau mau nanya apa boleh ya taro di kolom she's amazing you know tante insana nih pinter kerjanya awet muda cantik terus kita mau ngomongin soal boys ntar ada anti galau klasnya mau lebih detail September ya ini cuman pemanis aja introduce gitu aku pikir tadi dia mau interview aku sekarang aku yang bisa tanya-tanya dia seru kan tapi aku bakal tanya lebih detail di zoom kelas aku di dignity social itu akan gratis selamat zoom ada powerpoint ada worksheet jadi lebih mood belajar kalau ini kita casual aja ya lebih relax daripada zoom and lebih fun become talk about boys something light and I hope everyone is having a good Sunday aku makan terus di rumah tapi aku harus bersyukur sih jangan complain terus ya tapi aku seneng banget bahwa akan ke insana mau berbagi cerita karena dia udah pengalaman menikah lebih dari 20 tahun anaknya seumur aku dia juga banyak orangnya banyak apa hikmat lah pengalaman hidup banyak ya enggak cuman apa sih enggak cuman teori teori karena kalau masih muda kadang umur 25an kita cuman teori kan tahunnya soal pernikahan soal laki atau cuman dengar dari apa kata orang tapi kita belum mengalami asem garam sebanyak tante insana atau kak lagi anak muda banget back again back again aduh ya gini dit aku seneng kamu kamu tuh apa semangat kamu dit aduh semangat ini kayaknya energi kamu kamu tuh bukan main aku i always tell my children aku selalu bilang ke anak aku itu kakak dita lihat wow jago banget itu energi dia bobo pakai tidur relax gak ya amin if i look at you kamu tuh bener-bener kuat semangat yang gak pernah ini udah sabar kena gini ya dit kalau menurut aku gak bisa tuh hidup di kita kelop-kelopkan oke kita bikin kotak ini kita maunya seperti ini 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 A B C D E F G oke kita pol ini kita mungkin bisa ya kayak gitu cuman musuh ada toleran ya gak semua hidup itu yang seperti kita gambarkan memang kata papah mertuaku atau papahku kamu berusaha 90% yang 10% kamu kasih sama yang atas serain sama yang atas karena memang yang atas yang mengelola setelah kita gak mungkin enggak karena satu lagi ya kalau kamu gak berusaha kamu juga gak akan ke slot itu kamu berusaha tanpa ada goal yang menyerahkan diri juga kamu gak dibuat apa ya semacam kayak dibukakan jalan ya artiannya spiritual kamu juga berimbang gak usah lah yang terlalu maaf kalau kamu ke gereja sampai kamu ke gereja tiap hari ya juga kasihan kamu kan juga pengen gaul aku juga pengen gaul biar mama-mama begini masih pengen gaul kok keren banget kok cantik banget nah pertanyaan aku sekarang gini deh kamu buka gak hati-hati hati kamu buat misalnya ini aku telat ya jangan ngomongnya gini kamu buka gak hati kamu bahwa I want you kalau memang aku dipersembahkan sama yang begini tolong dekatkan dengan jodoh aku udah itu aja terus dan kamu fun enteng badan enteng pikiran karena once you kamu gak mikirin itu dateng biasanya once you fokus only that waduh kadang-kadang jadi beban ya dan kamu akhirnya kok aku juga sebenernya gak mikirin tapi banyak orang sekitar aku mikirin terus buat aku tante makanya aku jadi feel like oh my god sometimes I don't wanna think about it karena kan juga ngapain tante kalau belum ketemu the more I think about it aku makin stress buat apa mendingan aku cari uang kan seneng dong kamu dipikirin orang iya tapi kan diingetin gitu juga kadang-kadang aku merasa emang itu perfectionist tante atau gimana karena kayak gak mungkin aku pikir ya gini ya kalau waktu itu kan mahal ya waktu itu time is very important kamu mau ngapain udah deh kalau menurut aku kalau kamu buang hanya di mikirin kamu gak bisa beli lagi waktu itu kalau kamu hanya kerja melulu kamu nanti juga udah kelewat waduh perempuan ada periodonya ya inget ya banyak aku diingetin terus iya tapi tapi bukan berarti gini di umur X kamu gak dapet jodoh jadi kamu juga mesti begini mungkin ya di slot ini kurang lebihnya kayak apa ya apa pria atau cowok pendampingku temen kali kamu bikin temen dulu kali itu mungkin yang rahasia umumnya ya laki-laki tuh pengen punya temen mereka punya family ingin yes yes pria pengen punya family punya anak punya ini tapi setelah 5 tahun ke atas tuh kebanyakan pria pengen partner temen temen pengen temen temen curhat laki tuh suka curhat loh tapi memang curhatnya berbeda ya tapi aku temen banyak tante kalau temen mah jangan ditanya banyak tapi kan cuman ngeliat gak ada chemistry kan aku maunya yang ganteng juga tante yang masih fresh you know gak mau tua jaman dong jaman dong jangan dulu yang tua itu kamu masih masih di angka sadang itu yang masih bisa di seumur tapi kegiatan kamu kali ya coba deh kegiatan kamu seperti apa yang kamu bikin gini oh aku akan ketemu I start up kurang lebih kalau aku mau gini ini hanya perumpamaan ya it's not theory sorry to say it's not theory kita cuman ngomong curhat ya Adit coba kamu mungkin mikir gini oke kalau aku mau ini rahasia kita berdua ya kalau aku mau nge-tag cowok yang model kayak begini nih ini ada dimana ya cowok-cowok itu agak bandel sih tapi ya well kalau denger cerita kamu kan aduh tante susah banget sih cowok di luar tuh begini banyak maunya kita juga banyak maunya kok bukan dia aja cuman mungkin cowok sekarang dibeli kemanjaan ya karena gini kalau jaman kita dulu kan untuk bawa keluar rumah aja harus permisi sama orang tua oke untuk bawa ke nonton aja makan malam tuh izinya tuh mungkin udah sama mama nanti ya temen saya yang ini temen aku yang ini mau dateng lo jemputin sekolah dimana tinggal dimana apa-apa gitu kan kalau sekarang enggak langsung ada WA hey let's meet dia jadi jadi proses itu yang deg-degan itu kurang emang laki istrinya tuh sukanya deg-degan loh yang bikin deg-degan gitu kamu harus jangan juga terlalu gimana deg-degan they like deg-degan gitu kalau bisa sampai dia misalnya the more dia deg-degan the more kamu udah istrinya udah keseng-sem abis tuh cowok karena ini ini proses aku human behavior dari aku pelajari bukan karena prianya aku kan punya karya yang namanya lima lambatik arsitektur itu kan kurang lama kurang lebih kurang lebih kan cara berpikir sama kalau dia udah keseng-sem sama sama satu karya atau seorang tuh bisa-bisa pria tuh speechless malah nah tinggal kamu nih bawanya gimana nih caranya nih mau bawa kemana-mana tapi kalau kita enggak peseng-peseng gimana dia biasa aja gimana enggak ganteng enggak pinter susah makanya belum aja ya nanti ya memang yang kemistri kemistri orang itu kan udah bisa dapat kemistri terus gitu enggak caranya macem-macem kenapa dulu di India dan sampai sekarang ya tante kan terakhir sebelum covid sering ke ke apa ke India karena ada kerjaan di situ dan itu masih ada loh orang dijodohin tapi jodohinnya bukan yang kayak dulu jadi mereka itu diantara mereka karena ada sosial media media sosial dan segala macem ada jadi dia emang ada rasa suka bukan kayak disini gate-nya agak ada rasa suka suka itu udah lumayan jaman sekarang kali ya nah itu mungkin mesti dipupuk lah jadi kamu punya hobi sama omongan ngomong ya cara bicara connect cara santai kamu nya juga pendengar yang enak pria tuh pengen didengar inget ya pengen banget inget nanti kamu giliran didengar kamu bilang boleh gak sih kali ini aku yang denger kamu dengerin aku gantian dong gitu nah mungkin mungkin gitu ya ini bukan teori ini sekedar apa sharing aja kali ya gitu apalagi di pengalaman tante aku pengasaran soalnya soalnya pintar juga terus cowok sebenernya cowok sebenernya suka cewek-cerewet gak tante atau mendingin kita rem sedikit menurut pengalaman tante waduh ini jenis cowoknya kayak apa ya kalau ada jenis cowok kalau cerewet bawel sama cerewet beda dong betul gak toketif toketif cerewet itu toketif cerewet gak sih atau bawel yang pasti cowok gak suka tuh bawel cerewet tapi lucu menyenangkan apa ya apa ya menyenangkan happy gitu apa namanya deg-degan terus selalu sesuatu yang sesuatu yang baru pria tuh suka sekali surprises yang emosional surprises bukan barang ya you don't have to kasih-kasih kok sama cowok gak penting gak penting masak-masakin gak penting masak-masakin itu bener enggak kok cowok tuh gak yang harus surprise yang kamu ya boleh lah bikinin makanan apa bla 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 tapi gak itu kok dia apa ya eh memang memang ini ini gak bisa dipatokin sih gak ada ramuan ya but patahnya Eyang Habibie wah kalau itu susah dicari dia tuh cerewet tapi dia juga bisa dengerin dia tuh cerewet banget Eyang Habibie kan tapi dia juga bisa dengerin loh tapi keras kepala orangnya oh iya kalau udah maunya pasti dia gak akan berubah cuman ada caranya kalau sama papa sama papa mungkin kita diem aja dulu diem sabar dulu dengerin dulu ntar lama-lama eh kesian juga kamu ya kamu mau apa tuh gitu lama oh iya ya kamu kesian juga ya kamu mau apa ya gitu iya dari tadi nih pak gini 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 coba deh kamu kenapa kalau pria tuh udah biarin emosi diri dulu dia keluarin ego ego laki itu diatas rata-rata makanya kamu suka pria yang gak punya ego mungkin kamu gak suka karena jati dirinya kuranglah apalah tapi enggak tundukkan pria itu bukan hanya dengan kata-kata apa body language your body tells everything itu aku diajarin mama Ainun oke mama Ainun paling baik sabar banget sebetulnya sebetulnya dibilang cocok itu semua dua-duanya mau mencocokkan yang gak ada kalau kita gak bisa nyocokin cuman sendiri cannot kamu harus dua-duanya mereka berantem mereka pom and jerry kok berantem juga gak mungkin gak berantem cuman kelebihannya terutama memang papa setelah berantem setelah diatas meja selesai udah oke dan kadang-kadang kalau kita suka ketawa kalau mama masih ada rasa rasa panas gitu ya terus dia langsung bilang gini papa mama masih panas tuh gitu ya terus langsung mam mam tadi kenapa sih panas pada jadi kayak anak kecil duh kayak anak kecil boys will be boys itu itu kali itu catat tuh keren tuh kayak anak kecil boys will be boys girls catat tapi 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 bukan enggak juga sih cuman denger-dengar doang dan melihat tapi biarin aja selam biar setia ya sama kita kita pengennya cowok setia kan dia bener gak bener-bener setuju iya yang takut yang lain bonus yang lain bonus yang haruslah ada intelijensi khusus lah ya menimbangi kita ya harus lah kalau enggak enggak connect enggak connect terus kita ngomong apa dia ngomong apa terus aduh udah parah itu tapi iya enggak juga sih yang pria tuh atau laki-laki harus ke supermarket mulu aduh kita juga enggak kali gimana ya yang kalau aku ya kalau aku ya aku seneng kalau pria yang bisa melindungi dalam bentuk fisik atau non fisik itu is is emotionally emotionally protective itu kayaknya kita pulang ke rumah tuh ada yang saling mempunyai gitu memiliki dia milik kamu kamu milik aku nah itu yang mungkin bukan sekedar baik bukan sekedar pintar bukan sekedar beragama ya memang ya keluarga menentukan but ahlak mungkin juga penting sangat penting nomor satu karakter ahlak is character ya itu sangat penting jadi kalau misalnya kamu punya prinsip lima itu penting ya jangan harapkan dulu lima deh tiga itu udah bagus tapi yang very real bagus tuh jangan harap cuma ada tiga aja udah bagus deh kalau kita harus perfectionist aduh iya berteman aja yang banyak jangan ngutup diri iya aduh apalagi sekarang diangkatan apa di millenials ini medsos ada semua ada semua apa-apa sih kurangnya nggak ada kurang kalau temen banyak tapi emang belum ada yang pas banget gitu karena aku maunya yang ganteng tante temen-temen aku nggak ada yang cakep oh gitu di dandanin bisa nggak di dandanin dandanin aja coba 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 kamu kan jago tuh ngomongnya kita doa jadi doa jangan dandanin maksudnya dirapihin apa di shape atau whatever there are so many things kamu bisa ngomong yang gimana misalnya gini edit beat eh mas mas atau kamu nganggilnya apalah darling atau base atau apa eh eh ini di di pinterest ada keren ini loh gimana sih kalau menurut kamu kayaknya mirip nih sama muka kamu nih sebelas dua belas gitu coba enak gak sih kalau lihat pakai di dandanin kayak eh ini keren nih kalau pakai sneakers kayak begini nih gitu loh laki kalau terlalu cakep juga dit aduh dit terlalu banyak godaan ya eh yang terpusing juga gak sih dit dit iya yang gak cakep aja udah belagu gimana yang cakep dit ah hahaha ayo makanya bener banget bener apalagi dit apalagi dit kalau kita jadi perempuan tanda kalau kita ketemu misalnya kayak pelakor atau cewek yang kurang baik yang centil banget itu gimana tante kita musuhin atau kita jaga jarak atau kita sapa aja kayak pura-pura gak tau misalnya kalau misalnya aku kamu tau pelakoran dari mana? kalau misalnya gosipnya itu cewek misalnya aku punya pacar dia deketin pacar aku sebenernya atau ngejar-ngejar pacar aku misalnya kalau aku punya aku sekarang gak punya sama sekali ya jangan gosip yang denger sini ntar jadi gosip gue punya pacar gue gak punya sama sekali it's a big imp iya ya kalau misalnya terus ada cewek yang gangguin goda-goda terus caper itu gimana? karena banyak cewek di Jakarta sekarang sukanya langsung labrak tapi banyak cowok bilang ya kamu bego karena kan cowoknya ditambah ilfil sama kamu kalau labrak si pelakor gitu kamu harus katanya ada yang bilang harus ngalah untuk menang tapi gue gak ngerti cara ngalah untuk menang tante aku kan personalitinya frontal aku gak suka orang aku bilang loh aku sekarang males ayy kenal aku kenal kamu dit gini i think gini aja ya kamu bisa tante aja ngomong sama cowok kamu babe atau dear atau darling kamu peluk aku dalam depan dia daring aja bikin dia cemburu kan bang iya ya kamu gak usah malu minta sama dia request kamu pacarnya kok kamu sayang-sayang aku dong kamu amin affectionist itu penting dong tampakin ke orang bahwa you milik aku aku milik kamu keapanya pinter nih pinter sekali nih tante kita harus belajar banyak kehidupan dari tante insana aku manggilnya pengennya jadi kak karena dia awet muda banget cantik baik kita harus dengerin seru lagi dia pernah jadi gas teacher di dignity social ini signalnya lagi gak oke lagi deh memang nih kalo live begini masalahnya tuh cuman satu signal sama zoom karena internet connection you know it's bad kita tunggu lagi ya tante insana kadita apa kabar i'm good by god's grace oke lah how are you ada bete-betenya juga aku tapi overall good aku bersyukur sekali there is always something good to be thankful about right god is good tuh kita kalo tante insana kita ngobrol ngobrol nyantai kita ngefans sama kadita jangan ngefans jadi temen aja aku banyak banget kekurangan aku suka gak sabaran itu pertama terus kedua i'm pretty kadang-kadang bisa emosional i'm pretty emosional sometimes i cannot be like orang yang super logical 100% yang gak pernah show emotions i'm very up front gitu jadinya gak usah ngefans sama aku aku juga banyak kadang-kadang kalo aku lagi gak sabaran kecapean kurang tidur lagi overwhelmed with lots of things i can be very gak helpful orangnya gitu i don't like it i don't like it when i'm like that makanya gue harus enough sleep sih gak boleh kecapean karena kalo gue kecapean personal hati jelek keluar deh it's not good to be like that jadi semangat ya girls there is always something to improve we cannot be satisfied with ourselves and our character kita harus doa banyak karena real change only comes from God and it's from the inside out so we rely on his strength not our own strength because only God can truly change us we cannot even change other human being and change ourselves it's too hard you know so we need to trust God oh Tante Insana belum masuk lagi nih udah masih ngobrol-ngobrol signalnya kayaknya mati deh limaran batik itu Insana Habibi yang punya batiknya keren-keren bagus banget udah terkenal di seluruh dunia she export a lot too i think if you wanna buy batik yang bener-bener apa ya limited edition and ber quality you should buy Tante Insana punya bagus banget suananya bagus-bagus dipakai sama banyak orang emm emm orang-orang hebat tuh pakenya batik dari Tante Insana tuh asli batiknya bukan printed gitu keren sih ini ini apa sih bacanya kak mata sama kak Dita bisa apa ini she's back again hey aku baru tadi ngomongin batiknya Kak Insana atau Tante gue karena dia awet muda banget jadi gue gak males manggil Tante nih karena dia she's so awet muda she's so amazing batiknya beli ya guys karena it's really limited edition bagus gitu it's very authentic if you wanna buy batik yang bisa tahan bertahun-tahun you pass it on to your kids hello you're back again yes ini kayaknya signalnya yang kurang bagus disini atau memang udah hp ku kepanasan misalnya temperature is too high and everything aduh lagi curhat begini ya dipotong-potong iya lagi cerita-cerita seru batiknya bagus lagi apalagi batiknya bagus thank you thank you kamu ngomong-ngomong apa kamu nanya apa lagi jangan nyebab voice lagi deh bosen itu mah doa aja deh ya karena susah manusia gak bisa ditebak itu ngomongin soal batik nanti kalo soal jualan what advice have pernah gak yang habibi atau yang ainun give you soal jualan and doing business yang tangga masih ingin kenapa nak because i guys all semua aku jadi gini mungkin mungkin aku memang ada darahnya satu ya kedua gak mau gak mau-mau belajar terus aku rasanya gak gak tau kenapa ya pengennya tuh dan ini pengennya belajar terus apapun bukan berarti belajar itu harus yang heavy duty things anything small small thing gitu ya bikin aku tuh meringankan rasa kita kan mood turun naik dong mood itu kan gak pernah bisa di setel atau oh besok aku mau gitu kadang-kadang ada kejadian apa atau apa bad news bad news atau signalnya tunggu signalnya lagi gak oke ini ada yang hadir dari jambang jantinya tunggu ya internetnya nih maaf ini di luar kontrol nih beli ada hadiah dari Pak Anies lucu kan ondel-ondel isinya plastik ini bantu pengrajin ibu kota juga sambil nunggu signalnya tante insana she's so awesome dari Pak Anies Baswedan and team si baik ibu-ibu kota lucu kan ini lucu banget gak sih lucu ini ini plastik ini apa ondel-ondel so cute right terus ini ada cookies ya kamu kalau beli ini kamu bantu ibu pengrajin ibu kota juga to stay in business selama Corona so sharp while doing charity atasnya ini cookiesnya lucu nih ondel-ondel kebesin lucu terus ada sabun ada lilin-lilinnya baunya enak banget terus ini gambar Jakarta kerennya ada lilin so cute kita bantu ibu pengrajin ini inisiatifnya Pak Anies Baswedan dan istri dan tim nih ya si pengrajin Jakarta ini Jakarta kan ini karya-karya pengrajin Jakarta candle gitu buat sabun buat candle buat tempat kopi buat gelas oh cookie sih takut jatuh makasih mbak ini ada tumblernya lucu kan ini gambar Jakarta nih kita kejadian alam semesta ditakdirkan untuk saling asuh dan saling jaga aksi hidup baik lucu kan ntar aku tulis ya kalau mau beli ini di instagram gimana aduh insana udah balik belum ya tunggu aduh insana oke she's here aku kira tadi belum nih itu dia udah lucu kan dari timnya Pak Anies Baswedan aksi hidup lebih baik ini tuh shop yang ada social value juga you know dit ini kayaknya mengesalkan banget ya mengesalkan banget lagi ngomong seru-serunya ilang internetnya parah udah pake seluler udah pake wifi tiga macem wifi gak jalan juga dit i don't know but oke deh kita sambung lagi ya mungkin yang mungkin mungkin aku bisa kasih tip perempuan memang hari ini tuh harus mandiri bukan artinya so tau ya mandiri dalam bukan berarti kita gak butuh pria ya of course we need we need man untuk pendamping pendamping hidup mungkin kalo aku bicaranya bukan pendamping hidup ya it's a partner dalam stage-nya gini kamu partner kamu jadi kamu mengikuti partner kamu sesuai partner kamu seperti apa gitu ya karena pria tuh pingin surprises jadi misalnya pada waktu dia suka apalah let's say main jazz atau piano oke deh kamu cari gali gali satu ilmu yang santai aja mengenai jazz jadi kamu punya omongan-omongan baru parahnya kalo udah gak punya omongan udah relationship will not last anymore udahlah bukan berarti disuruh ngobrol melulu enggak pria itu irit irit ngomong irit semuanya tapi kalo aku pikir ya sorry ya udah kesini ya even misalnya mereka itu irit gak banyak omong yang menarik atau apa tapi action yang itu agak susah kalo udah boring ya jangan dulu kita belum bicara boring jangan dulu bicara boring tapi paling enggak dia menunjukkan sikap ke kita bahwa dia ada di kita setiap kita butuh itu udah more than everything loh yang mahal itu kan effortnya reliable reliable pas kita butuh reliable itu jarang banget zaman sekarang iya tapi juga gak bisa ngomong reliable mereka kan juga bukan yang manusia mau digituin enak aja loh ntar kamu gak butuh gue lu gak ada terus butuh gue lu dateng gak? gak mungkin juga gitu kan apa ya tau gak nari tango nari tango nari tango of course kamu harus kayak tango kapan maju kapan mundur ya itu memang susah ketemu itu itu mah harus dibina tuh ya harus dibina lah aku aja susah gak bina itu gitu manusia itu kan dari people evolve jangan lupa ya people i'm not saying people change a lot people evolve sesuai kebutuhannya sesuai kelingkungannya sesuai kerjaannya sesuai stress-stressnya ini kita pun demikian jadi mungkin kalau menurut aku ya resep resep 100% sih gak ada tapi satu you have to build trust 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 itu paling mahal the hardest thing ever ya it's the hardest thing oh udah udah kayak kalau misalnya di batik brand itu is a trust a value it's not only the product and product but the value is between process and product that's the value ya and apa terakhir client trust you nah itu sebetulnya kalau ada lagu after the love is gone apa yang kamu lihat earth with and fire aku juga tahu ya kan setelah 5 tahun kamu nikah katanya orang katanya ini semua buku berbicara the fragile time fragile period itu perkesatu satu perkawinan itu antara 5 sampai 10 tahun ada yang mulai bilang 7 tahun ada yang 8 tahun ada yang 10 tahun but mungkin today is less than 5 years also happen ya karena memang catatan catatan kehidupan kan udah berubah kan iya berubah seperti banyak godaan kan tante akses ke godaan tuh cepet kayak even jualan juga akses to competitor lebih cepet kan shopee stockpad instagram betul 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 jadi artiannya apa make yourself value cakep 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 di depan tv mulu juga cowok alelema ilfil iya kan kita harus kita harus lihat sisi laki-laki juga eh sisi laki-laki kalau kita mulu depan tv terus juga kita bosen kita lihat suami kita atau pacar kita atau partner kita di depan tv juga kita bosen udah aja ngapain nanti bilang tau atau kamu beraniin aja eh aku tuh kok mau mulai bosen ada apa ya sama kamu yuk jangan bosen yuk berani aja yuk bisa ya kita ngomong gitu tuh bisa ya mulai bosen aku juga telat aku juga telat cuman sekarang aku bilang kenapa kemarin-kemarin aku gak ngomong gitu ya tuh kita belajar ini priceless lesson thank you loh Tante iya udah terus misalnya apa eh surprises ya boleh lah misalnya kalau dia yang muslim sholat jumat pulang sholat jumat ada apa atau atau disediain apa sebelum sholat jumat atau kalau kamu sebelum ke gereja kamu oke nanti kamu ini ya bajunya udah siapin ini 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 kalau memang cowoknya tipunya memang yang mau disiapin ada cowok juga gak mau disiapin kan dia pilih sendiri but kalau aku pernah aku pernah selalu begini aku punya waktu gak aku gak begitu suka maaf ya staff rumah bolak-balik masuk ke kamar itu aku gak suka jadi yang aku lakukan jadi yang aku lakukan adalah nah this is maybe very German ya German malu dikit nih ya jadi lemari gitu lemari suami waktu itu aku rapihin jadi kalau misalnya baju putih putih semua baju hitam hitam itu dibikinin rak-rak kecil tetapi setelah setelah cuci misalnya baju kotor aku udah bilang baju yang atas jangan yang baru dicuci taruh di bawah baju yang bawah naik ke atas karena laki gak mau tuh milih-milih kayak kita gitu ya buka-buka cek cek nah wah daripada senewon buat organisasi klase gak ada kok ramuan khusus ramuan khususnya apa believe in ourselves tapi tidak jadi arusan ya ya dan oke kita kesana ya pasti arahannya kesana tapi menurut aku kembali lagi ya dit you can do anything kamu bicara proses ini 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 gak belum itu tepat ya ada kok jodoh ada tapi memang harus dikerjain bersama ya long lasting satu perjodohan atau pertemanan atau apa ya kalau kamu mau berdua bersama nah yang susah kita nyamau dia gak mau itu tuh susah ya kan artinya ya kembali lagi naritenggo itu kapan kamu maju kapan kamu mundur terus put everything on the table dan juga kalau kalau kita udah hubungan lama mungkin tone ya cara berbicara itu penting how you communicate how you ini bagus nih iya jadi mungkin bahasanya juga jangan bahasa rudet laki-laki tuh empatinya beda tombol pencet sedihnya beda tombol merasakan aduh kesian nah gini kalau kita kan aduh kesian ya tuh itu pulang enggak tombolnya mereka lain-lain jadi ya kamu harus tahu tombolnya mana yang mau dipencet itu kan juga garanti masih salah juga jadi well kind with yourself before you you will help other people kamu harus dibaca itu bu kenapa ya aku gak happy itu dulu sebelum nyalahin orang kenapa ya aku gak aku juga bisa bicara sekarang ya baru sekarang kemarin-kemarin juga pasti bodoh blow on juga gimana ya ada apa ya tulis nah bapak-bapakku selalu mengatakan iya tulis in anything you think yang membuat kamu senang atau membuat kamu sedih atau ada surprise dari hidup atau sesuatu yang kamu pikir itu penting dalam hidup kamu coba kamu tulis karena dengan tulisan tuh kita punya emosi keluar ya nah yang parahnya ini kan kita kadang-kadang emosi kita kita buang ke partner kita nah itu dia eh jangan kan jauh-jauh partner dalam hidup partner kerjaan aja udah gak gampang ya kan aduh gak gampang sekali jadi makanya oh iya makanya aku kalau mau meeting aku set up apalagi maaf aku kan berhubungannya kan bukan saja dengan level yang itu kalau sudah sampai workshop itu di level tertentu yang kamu bahasanya gak bisa terlalu tinggi kamu bahasa biasa juga kamu ya ini jadi kita harus banyak bicara emotional value apa sih yang dia rasa kita kita mikirin apa ya kurang lebih yang dia rasain disana ya coba deh apa ya kayak kamu punya partner apa ya yang kurang lebih jadi jangan kenapa ya gue begini kenapa ya dia gak ngerti coba deh apa ya yang kira-kira yang ada di otak dia ya kok sampai dia melakukan seperti ini ya tapi ya sama satu lagi kali ya wanita itu memang gak boleh bodoh ya rajin pangkalnya rajin harus apik apik ya artiannya bukan harus glamorous everyday kamu gak harus salon everyday kamu gak harus pakai foundation everyday kayak aku nih udah lama banget gak pakai projek kok rasanya kayak putihana amat gitu ya nah enggak tapi pria tuh seneng kok apa lihat cewek yang bersih chic apalagi wangi seneng banget udah aja bersih dan satu rumah apik juga kali ya harus itu aja and then ada lagi kalau kita ini 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 lelucon aja ini sejog ya cewek kan sukanya bawa tas dong kemana-mana yang keren tas gua baru apa gua baru tas deh pokoknya ya lambang lambang rata-rata perempuan itu kan tas gitu kan ya kalau pria atau cowok apa ya cewek lah yang dibawa cewek gua kayak apa ya kalau gua bawa kesini keren gak ya aduh lucu gak ya sama temen gua bisa nyatu gak ya gitu ya iya umpama jadi gini aku oh kita tuh tas jadi laki-laki ya iya eh tapi jadi kita harus buat dia bangga dong ya bikin cemburu cowok juga gak apa-apa juga kali sekali-sekali atal fair ya jangan macamnya lebih dari itu jadi cemburu jangan dicurhat dilewat VA ya enggak lah ya enggak lah bikin cowok lain bisa ngeliat kita juga cowok kita udah nah itu cowok jadi deg-degan itu kali iya ini terus satu lagi yang karena insana cantik amat muda Omnya dulu pasti deg-degan bukan ya kamu langsung diri aku gak tahu kalau yang itu tapi ada lagi yang mungkin bisa di ini nggak cowok tuh gak sendiri cewek arogant kali iya Sombong gak mau, bukan berarti harus Bukan harus berarti nurut Sampai gak keruan itu Atau iya 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 Jangan gak Gak mau cowok Cowok tuh pengen He wants to be king Tapi kalau kita di treated Sequeen ya Kalau dia gak di treated sebagai queen Dia jangan mau juga Apa yang santai aja Kalau emak kamu Apa sih yang kurang di kamu Pendidikannya ada Omong ini kamu bisa Omong ini kamu bisa Aku galak Nah kurangin Kurangin kali galak Gini gini Kalaupun mau galak Mungkin galaknya Oh bukan Ada satu Sorry lompat You have to charm Man Charming Man likes to charm Apa ya Apa sih Tante yang charming Gue gak bisa Gue galak Gue suka nyakitin hati Ya kan dong Kurangin dong Kamu kan sering ke gereja Minta sama Tuhan Yesus tolong saya Jangan gak di Iniin Enggak Prian tuh gampang Tapi susah juga sih Sebetulnya Tante Gampang yang kita pikirin Tapi itu doanya Tapi gampangan bisnis kan Tante daripada boys Bisnis is easier right Batik dan boys Susahnya beda-beda ya Karena kan yang kita deal Kan juga manusia I mean bisnis is about People to people kan Hubungan atau pacaran Atau suami istri Is about people to people too So It's not as easy as that Mirip Managing people Managing people Is the hardest thing Aku gak bisa Aku bener-bener gak bisa sih Iya Gak bisa ya Aku harus sabar Aku kurang sabar Tante aku orangnya sakruk banget Tersakit hati Sayang Sakruk sama sabar Beda dua loh Aku sakruk gak bisa sabar Makanya orangnya kayak Seru nyakit hati Kayak lama banget sih Kan orangnya tersakit hati Kayak apa sih Dit Kamu nyakitin hatinya Kayak apa coba Kayak ngatain Misalnya lama banget sih Kayak apa Kok gitu doang gak bisa Kan orang sakit hati Aku assume mereka bisa Aku kan orangnya gak boleh Banyak asumsi Not everybody knows What I know Oh gini Aku juga masih kayak gitu sih Memang udah berkurang dong Kan umur udah juga ada lain ya Tapi mungkin gini kali ya Kayak aku Kadang-kadang suka juga Pasti staff-staffku tuh Dapadi sebel Aduh ibu deh Tapi aku bilang nanti Sorry ya Aku begini Maksudku tuh Supaya ini 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 I mean Orang juga seneng sama kamu Your Your apa ya Hati tulus kamu Dia bisa baca gak Hati tulus kamu That people When people can see your Truth Heart Itu mungkin Orang akan Ya kadang sebel sih ya Tapi kadang begini Enggak kok Tapi dia baik kok Karena orang yang dicari Akhirnya baik kok Kamu mau bilang dia pinter Mau bilang maaf Sorry Kayak raya Tapi kalau dia gak baik No In the end People look at The kindness heart Ever Memang aku Aku gak baik ya Cuman aku berusaha Gini Gimana ya Cara supaya aku Ya memang Menyakitkan Kita kan Kadang-kadang kan Pengen Tak atau Speedingnya cepet Gitu ya Sedangkan Beri Itu yang Yang ikutin kita Kan berabe Kadang-kadangnya Ini Di kilometer per jam Berapa nih Yang mau diikutin Hari ini Ya bener kan Bener-bener Bener-bener Kilometer berapa nih Slow motion Jadi gini Aku ada Typical Oh Oke Aku ini kan Orangnya Induransinya kuat Udah gitu I'm not saying I'm multitasking Tapi paling gak Aku udah Cek Udah Kita Latihan lah Intuisi udah jalan Banyak kan Udah jadi Gak mau ngagam Lamaan diskusi Paling gini Oke Kamu ini Ini Kamu ini Kamu ini Saya tunggu Saya kasih kamu Sampai jam Dua jam Kita juga harus tahu diri Berapa jam Ketika kemampuan orang Kan kamu gak bisa samain You don't deal with computer You deal with people People with heart People with They're not robots They're not robots They're not robots Ya Kalau kata Salah ada temenku Temenku pernah bilang Yang paling penting adalah Nurani Of course I agree In the end It's about Nurani Kalau kamu EQ udah jalan Eh IQ udah jalan Semuanya EQ EQ ya itulah Nurani Of course Sekarang ada Ada DQ Apa Digital Aku belum belajar tuh Soal DQ Itu seru juga sih Tante Thank you for mentioning it That's interesting Iya Tapi ini dulu Ya satu dua dulu Baru kamu tiga Gimana kamu I believe in like Process ya Emang gak boleh skip Kalau gak Buang waktu lagi Iya bener No Mentah juga akhirnya Iya bener Kamu skip Mungkin pada waktu itu Kamu akan cepat jadinya Tapi jadinya jadi cepat Which is akarnya gak kuat Gak tahan lama Percaya deh Gak tahan lama Di caption ku yang Aduh Sar itu yang Yang di IG ku IG limaran batik Apa ya Itu yang di caption kedua Aku tulis apa Pernah lupa Karena tulisnya jam 4 pagi Mau sholat subuh Jadi lu Keren nih Orang kreatif nih Jam 4 pagi Masih nulis-nulis Keren banget Aduh Aku pikir gini ya Kapan tidurnya ya Dit ya Kadang-kadang dengan Ada HP di samping Kita-kita tuh Istirahnya kapan Itu bahaya loh Dit Sebetulnya We have to come with ourselves Kita harus sayang diri kita Karena gak ada orang lain Yang bakal sayang Oke Partner mungkin sayang Pacar mungkin sayang Orang tua mungkin sayang Pasti Pasti orang tua pasti ya Tapi No I just believe Apa namanya Yang paling penting adalah Kita sendiri Ya pasti Oh ya Oh everything is hard Before it's easy Bagus tuh guys Satu Everything is hard Before it's easy Before it's easy Artinya Kamu gak bisa skip proses Dengan adanya proses Kamu Sabar Sabar itu kan ada dentuman Ini Ini Segala macam Ada yang bagus Ada yang menyenangkan Segala macam Nah Kebetulan Aku kebetulan sekali Karena memang ini Di arsitektur Kita banyak sekali Atau di batik Dan juga di batik Ini Membelajarkan aku Banyak sekali Mengenai apa Sabar Let the universe Do for you Rather than You do anything Itu bakal Kocar-kacir deh Ya Let the universe Kocar-kacir Dan kamu kerja Kamu fokus di situ Dan ingat You just focus What you can Jangan Oke We We can be a dreamer But Mostly lebih baik Practical dreamer dulu ya Supaya akarnya Matang Kuat Setelah akar matang Kamu mau Mau nari Mau main jazz Mau main pop Mau main Whatever Tango 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 Terus apalagi Dit Dit Apalagi Dit Yang ini Yang lain-lain Ngomong sama batik Enggak Boleh juga yang batik Boleh juga yang pria Ingat ya Pria itu Kita memang Sepinter-pinternya wanita Tetap sih ya Kalau mau aman Sabar dikit deh Jadi kalau pria itu di sini Mungkin kita turun dikit deh Gak apa-apa Untuk menang Untuk menang Iya bener Walaupun aku masih kalah Aku banyak kalahnya Tapi ya well Telan aja dulu Yang Hebat sih Apalagi Dit Oke Tante Apa yang tante paling sering kasih tau Nadia And Tiffany Jadi Tante Intana ini punya dua dokter Baik-baik Pinter-pinter Apa yang paling tante sering Bagi mereka Jadi gini Mungkin kampungan kali ya Mas Karena my mom always said Like this In Mau kamu pinter Mau kamu posisi apa Mau kamu mencantikan diri Itu harus ya Tapi ada satu Pria itu Seperti dia melihat Dia pasti kangen Dengan namanya Figur mama tuh Pria tuh lengket Dia bilang Apalagi kalau mereka punya hubungan Yang lebih dari itu Wah itu parah kamu Gak gampang Which is Buat aku juga gak gampang Karena My mother-in-law Has only two sons Kan Yang island Yang island Aku nanya Gimana sih ma Apa Just spend a little bit In the kitchen Karena Pasti Apakah kamu Gak penting Kamu goreng-goreng Disitu gak penting Apakah kamu Mau itu Beli Tapi Dia bisa lihat Kamu manasin Amin Itu yang mereka Gak punya Justru jangan Gini Kita masuk ke Jiwanya Pria Mungkin kita harus mikir Yang dia gak punya Jangan kita yang Yang kita punya Apa Yang kita punya Dia harus ngerti Enggak Apa yang dia gak punya Oh kita misalnya Dia Kita hamil aja Dia udah kasihan Berarti kan dia kasihan Kenapa Karena dia gak bisa Memang empatinya beda ya Terus kita menyusui Atau apa Dapur Ujung-ujungnya Aku selalu bilang Sama Nadia Eh Apalagi dia di Vintech Sekarang ya Kalau di Vintech Itu kan kerjaannya Bener-bener Dia lagi masak pasta Dia udah kirimin Aku enak loh Pastanya Enak ya Udah Dengan segala macam Masukan dari kamu Thank you Dia udah sekarang Aku bingung sama dia Yang Tadinya itu Anak gak pernah mikir Boro-boro Pikir dapur Bawang merah Bawang putih Juga gak ngerti kali Iya Iya Tapi sekarang Iya-iya Mungkin Along the way Aku dulu ya Aku kalau Pergi kemana Pulang sampai rumah Hey kids Udah pada makan belum Di lemari Eh ada itu-itu-itu Kadang-kadang capek Tapi gini Ini ya Aku udah prepare Tinggal kamu panasin Atau apa Jadi Sentuhan suntan home Home Kita Kita Operator Home Kita Harus ingin Tentukan home Jangan apa-apa Sudah membantu Ya Bener-bener Tuh Istri-istri harus denger Kenapa ada kata-kata Kenapa ada kata-kata Home Sweet home Why Itu kan artinya Apa kita Ya Kalau suaminya Gak betah di rumah Bagus nih pengalaman Dari Very mature lady But Next time Next time Kita bicara yang lakinya Jangan di pihak perempuan Yang kita juga harus Ngedidik laki kan Gimana caranya Supaya dia juga Haha Bener-bener Tanta keren banget Terus Tanta Kalau misalnya Soal marketing barang What's the best way To sell your product Kadang-kadang aku bingung Orang banyak nanya Kadita online shop Aku sepi Aku harus ngapain Gitu-gitu Selalu nanyanya Mirip-mirip Begitu Pertanyaan kayak gitu Banyak banget Tanta Oke Sekarang produknya apa dulu Banyak Produknya apa Yang paling sering apa Cosmetik Atau makanan Baju Baju Atau makanan Baju Atau makanan Baju Tanta kan berarti fashion Gini deh Kalau memang fashion Di jaman covid ini Agak menurun banyak ya Sangat Karena memang bukan yang primary Bukan yang kepentingan utamanya Terus acara-acara Sekarang udah cancel Gimana 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 Jadi itu juga Cuman Gini aja We prepare pada waktu New normal Sudah terjadi Ini kan Mambat laun Kan kita juga Akan digiring Atau Ditaruh Akan berjalan Menuju yang lebih normal Daripada yang gak normal Sekarang kan Apakah itu nanti Pakai masker Ada prosedur Sop Itu But fashion Artiannya Bagaimana Cuma yang ngelakuin Memang harus refresh Terus Kamu punya IG Caranya macam-macam There are so many things Lihat di Youtube Eh gimana sih Kalau jual Lihat di Youtube Apa sih ya Cara lihat Cara pakaian sekarang Oke Bermulai Gini deh Mungkin Karena itu Memang mungkin Bukan produk sendiri Karena ngoper ya Artinya kita beli Barang orang Orang kita jual Atau kita pinjem Barang orang gitu Kita harus punya Maaf Sorry itu sih Harus memberandikan diri Bahwa Apa itu namanya Beli 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 satu Kita dandan sendiri Kita dandan Eh Gue tuh gak Misalnya gue biasa-biasa aja Gue tiap hari Harus ke Gini Cara dandan gue Gimana nih Apa Foto Atau videoin Cara sehari-hari Kamu dengan Fashion kamu Dengan yang kamu mau jual Coba deh Kan orang begini Oh iya ya Ada kemiripan ya Sama aku ya Oh iya ya Gini Jadi jangan Tuh guys Gaya-gaya Gitu gak boleh malas ya Gak boleh cuman Ngeluh-geluh Cari ilmu Tapi harus juga sering pake Yang kamu cuman Dan gak bisa cuman Gak bisa juga ini Gak bisa juga Cuman Oh ini harus pake model Atau apa Gak juga sih ya Gak bisa juga cuman patung Apa popi itu Apa manekan Itu juga Who are you Iya Ada kamu Kamu deh Coba kamu Karena kan Kalau yang jualan Biasanya adalah Barang kita Adalah kita ya Kecuali kamu Ngoper Kalau kamu artinya Kelontong Ya itu memang Kamu harus capek Dalam artian Satu produk Itu kamu bisa harus Upload dengan Segala macam Angle Hari ini Di kebun Besok di Blah-blah Ya itu Tapi kalau produk sendiri Kamu udah punya market Karena yang beli Pasti gak jauh-jauh Dari sifat kamu Dari karakter kamu Dari kesukaan kamu Gak akan jauh Dari warna Dari design Dari style Dari Apalagi ya Kalau hijab sekarang Bagaimana menghijabkan Antara tunik dan hijab itu Bisa stylish Gitu kan Tuh bagus tuh Jadi guys catat jawabannya Bagus banget Kamu harus sering pake Karena it's your brand Gak bisa rely on Only models Atau mannequin Ya tante ya Atau cuma orang Orang doang Karena kalau misalnya Udah mati Kalau lagi misalnya Mati berhenti Lagi sepi Gitu You need to do something Misalnya ada youtube Ada banyak option Kita kadang-kadang Memang harus buka Pikiran kita aja Dan melakukan sesuatu Yang baru Tuh pinterest Tuh pinterest Ini tantanya gak Udah tau pinterest Aku aja gak terlalu tau Harus Harus dong Gimana dong Kalau gak kita mati Pinterest itu buat apa sih tante Aku kayaknya belum punya akal Aku punya akal gak sih Aku pernah liat pinterest Tuh kayak Dress Dress Gitu Enggak pinterest itu adalah Apa ya Kumpulan dari macam-macam Apa kepentingan kamu Let's say kamu mau liat Tekstile di dunia Tekstile Traditional Tekstile di dunia Kamu Kamu tulis Keywordnya Dan dia keluar tuh Ter Seluruh dunia Tinggal kamu pick Yang mana yang ini Atau kalau fashion Oke Aku mau fashion yang Let's say Tunic Tunic Style Tuh keluar Terlalu The more Kamu cari yang itu Nanti si Apa namanya Itu lebih nuntikin Frequent Pinterest akan nyari Income Aku pernah liat Pinterest itu Oh dia Oh macam-macam sayang Macam-macam Dari lukisan Dari arsitek Dari whatever Itu kumpulan gambar Kumpulan referensi Foto-foto di dunia Yang dia buat Record juga Ya Macam-macam Macam-macam Keren Wow Pinterest itu Orang tinggal upload aja Tante Kita gak usah bayar Pinterest Oh gak bayar No Kamu bisa upload Bukan YouTube ya Kamu upload misalnya Kamu punya produk Hagendash Dengan di Ice cream Jadi masukkan kamu di ice cream Ice cream itu dipadukan Dengan gaya kamu Gaya style kamu Itu kamu Kamu nanti Dunia bisa lihat Dimana kamu Menggayakan Atau Mengidolokan Ice cream ini Menjadi satu Gaya hidup Lebih ke gaya hidup Ya kayaknya Kalau Pinterest Itu juga banyak sekali Wow That's so cool Oke aku abis ini Mau PR Aku salah satu Mau buat Pinterest account Wih Banyak soalnya Jam Pinterest itu Tante udah beberapa kali Mention Pinterest soalnya Kalau TikTok gimana Tante pake gak TikTok Enggak 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 Itu bukan Main Generation No I don't need Joget Joget Tante jago-joget Jogo nyanyi Kalau Nadia Lebih jago Suaranya lebih bagus Kalau Mungkin gini Aku Aku gak main Apa Instrumenya Cuman Ada Bukan GR Ada Kebisaanku Sensitive Di Telingaku Yang aku bisa Mengkompos Kalau musiknya Begini Tambahin ini Tambahin ini Instrumen ini Masuk ke sini Instrumen ini Duduknya Apa-apa Posisi formatnya Begini Nah itu ada Kelebihan aku Mungkin itu juga Yang membuat aku Di batik seperti itu Turunan arsitek Kuli Kuli Keren 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 Terima kasih Bukan gitu Dia akan kasih Kamu tiap minggu Atau tiap Tiga hari Sekali Dia akan Munculin Ada pilihan Kok Keren Tante Kalau Batik Instagram Tante Janganlah Soal jualan Batik Ajalah Lebih Bagus Belajar Business Oke Tante 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 Kalau Nyari Karyawan Tips-tipsnya Gimana Tante Supaya Tante 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 Pertama Kamu Jangan langsung Kamu Jadi Di screennya Mungkin Tiga Tiga kali Minimal ya Dua kali Sudah pasti Yang kamu Butuhin Oh Ini Wifinya Ini Lagi Apa Misalnya Apa Ya Untuk Orang Sales Misalnya Apa Misalnya Untuk Orang Marketing Sales Sales Orang Marketing Sama Sales Mestilah Beda Tapi Bisa Jadi Satu Beda Jualan Jualan Jago Gimana Tante Kalau Aku Jadi Kamu Di Fesi Pertama Pasti Kamu Tahu Cara Bicara Bicara Bukan Kamu Yang Ngecek Bagian HRD Kamu Untuk Filter Yang Ngelamar 50 Orang Di Filter Pertama Masuk 20 Orang Di Filter Kedua Ketiga Akhir Di Tangan Kamu Ada Tinggal 7 Orang Suruh Nyo Jualan Nama Kamu Sama Sama Di Kamu Bisa Lihat Oh Ini Orangnya Langsung Coba Aja Bener Situ Bagus Situ Practical Langsung Ajak Biar Kita Bisa Lihat Kamu Bisa Iya 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 Kamu Bilangin Oke Kamu Juga Mesti Fair Sama Mereka Oke Aku Berikan Kamu Kesempatan Seminggu Atau 10 Hari Atau Dua Minggu Atau Whatever What You Need Satu Bulan Setelah Itu Kamu Lihat Dari Situ Kamu Udah Bisa Lihat Yang Ini Yang Saya Butuhkan Katakan Dari 7 Orang Itu Mengerucut Paling Tinggal 4 Atau 3 Nah Dari Tinggal Ini Kamu Kocok Lagi Yaudah Itu Yang Kamu Udah Pasti Yang Terbaik Buat Kamu Karena Memang Sales Itu Selain Dia Harus Mencapai Target Ya Bener Kan Tapi Gaya Sales Juga Penting Karena It Part Of Branding Your Brand Tuh Guys Gaya Sales Juga Penting It's Part Of Branding Your Brand Wah Bagus Apalagi Kalau Misalnya Soal Brand Kamu 17 Agustus Apa Aku 17 Agustus Aku Ada Webinar Aku Ngajar Juga Ngajar Macem-macem Ikut Di Dignity Social Aku Lagi Lagi Halo Hilang-hilang lagi Wifi Oh That's okay now Wifi Oke Kalau Apalagi Dit Kalau Kamu Bicara Emang Kalau Menurut Kamu Cowok Sekarang Kayak Apa Cidit Coba Aku Balik Sekarang Enggalah Tansa Cowok Sekarang Belum Ada Yang Tepat Baik As a Friend Aja Belum Ada Coba Coba Cowok Yang Kamu Sekarang Kayak Apa Sih Gini Gini Kalau Lihat Di IG Lihat Di IG Atau Lihat Facebook Itu Lihat Lihat Cuman Dua Dimensi Bukan Lihat Tiga Dimensi I Mean Even Smell You Don't Know Kan Kalau Di IG Ya Of Meet In Persen Yang Ada Di Luar Itu Kayak Apa Sekarang Menurut Gita Buat Aku Si Nobody Interesting Belum Ada Yang Interesting Yang Untuk Married Untuk Relationship Gak Ada Jangan Ngomongin Cowok Itu Harus Tunggu Dari Bilang Lagi Iya Kita ngomongin Tante Kalau misalnya Untuk Ini Orang Yang Misalnya Mau Bangun Bisnis Menurut Tante Ada Partner Atau Mending Sendiri Tante Limaran Ada Partner Atau Sendiri Totally Yours Mending Ada Partner Atau Ada Employees Aja Bisnis Tante Kalau kita Mulai Bisnis Apalagi Buat Yang Newbies Dengar Ini Mendingan Ada Partner Atau Tante Ada Partner Gak Limaran Tante Sendiri Yang Cuman Employees Sendiri Lebih Enak Gini Sebetulnya Bicara Gini Sebelum Kalau Aku Selalu Bermulai Dengan Kemampuan Diri Kita Aku Do Whatever Yang Mampu Kalau Memang Mampunya Segini Sedangkan Cita-cita Segini Jangan Dulu Yang Disini Dipikirin Disini Dulu Artiannya Kamu Harus Mampukan Diri Kamu Dulu Untuk Bisa Orang Lain Berjoin Sama Kamu Ya Dong Gak Bisa Kamu Tiba-tiba Mau Join Sementara Kamu Juga Mampu Mampu Itu Bukan Berarti Soal Biaya Aja Soal Pengorbanan Jiwa Pengorbanan Waktu Waktu Nomor Satu Dan Artiannya Apa Mampukan Dulu Diri Kamu Mau Sekecil Ini Mau Sekecil Ini No Makanya Aku Bicara Di Diktiti Dan Ini Mau Dikirim Lagi Beberapa So Quote Statement Santai Bahwa Set Up Your Goals Mulai Dari Yang Per Minggu Ya Kan Set Up Per Per Bulan Set Up Per Per Tiga Bulan Itu Seminggu Dua Minggu Sembilan Itu Semua Tergantung Dari Kamu Bisnis Apa Yang Mau Dilakukan Waktu Apa Yang Kamu Punya Kemampuan Skill Apa Yang Kamu Punya Network Apa Yang Kamu Punya Itu Memang Nakeringnya Gak Gampang Contohnya Anakku Si Nadia Kalau Beli Barang Kadang-kadang Gini Nat Yang Mau Makan Berapa Kok Belinya Sepuluh Hehehe Gitu Karena Takkeran Itu Memang Selesai Gitu Ya Nakering Tapi By The Time Karena Kamu Mau Belajar Back Again Mau Belajar Dan Jangan Salah Yang Sama Terus Gitu Ya Dan Itu Kita Lama-lama Tahu Kok Diri Kita Kemampuan Kita Habit Kita Biologis Jangan Lupa Rhythm Biologis Is Very Important So Kamu Rhythm Kamu Ikutin Ya Karena Apa Melawan Rhythm Kamu Capek Di Jalan Mati Di Jalan Benar-benar Setuju Enggak Udah deh Apalagi Apalagi Gini Kita Kan Mau Semua Bisa Mau Punya Mau Ada Untuk Buka Muka Kita Juga Mau Ada Untuk Badan Badan Kita Juga Kita Juga Ngurusin Manusia Pengen Bisnis Juga Apalagi Aku Punya Anak Yang Harus Aku Gini Jadi Ya 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 Harus Ada Yang Dikorban Juga Benar Ya Do you Believe In the Saying That We Cannot Have It All At Once Betul 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 Let's Say Gini Di Akhir Tahun Ini Karena Ada Covid Mungkin Lima Ranbatik Hanya Bisa Maaf Kalau Ngomong Kita Punya Produk Bisa Jualan Sekian Ya Well People Bukan Gak Punya Uang Loh Dita Atau People Doesn't To Buy Something No Yang Bukan Makanan Ya Kan Gak Tau Mau Pakai Kemana Itu Nomor Satu Nomor Dua Masih Bingung Kita Belum Normal Yang Sebelumnya Juga Belum Normal Sekarang Tambah Gak Normal Belum Lagi Gak Normal Jangan Salah Sebelumnya Juga Gak Normal Kok Iya Dong Sebelum Gak Masih Banyak Acara Iya Iya Cuman Sekarang Ini Lagi Gak Normal Bukannya Kita Malah Gini Ya Kayak Aku Ada Diuntungkan Satu Aku Banyak Sekali Ikut Webinar Yang Tadinya Ilmu Aku Spele Misalnya Anything Dari Jangan Ketawa Aku Juga Masih Ikut How You Build Your Brand Alanya Siapa Di Luar Negeri Sana Aku Ikut Masih Terus How You Connect Dengan Hantain Sananya Masih Belajar Apalagi Kita Boleh Tanya Ke Staff Ku Kadang Kadang Ada Design Thinking Aku Ikut Yang Tadi Apa Sini Tapi Pada Waktu Masuk Ya Oke Gak Semua Webinar Itu Yang Kita Masukin Sesuai Dengan Yang Kita Pikirkan Pada Dasarnya Pada Dasarnya Gini Oh That Surprise Me Aku Gak Pernah Mikir Itu Dari Perspektif Itu Gitu Ya Itu Aku Banyak Bajar Di Covid Ini Webinar Mungkin Dalam Seminggu Minimal 7 8 Anything Apalagi Yang Enak Gini Ada Webinar Yang Spiritual Journey Jadi Kalau Di Aku Dah Harus Biar Boboknya Enak Nah Itu Di Jam Di Amerika Jamnya Kan Beda Jadi Waktunya Kita Mau Bobok Dia Baru Ini Jadi Enak Jadi Penghantar Tidur Yang Nyenyak Dengar Bagaimana Mereka Mengkalemkan Diri Nah Mungkin Ini Juga Dit Buat Kamu Aku Sharing Aja Yang Terpenting Itu Kalau Bahasa Zaman Sekaranya Peaceful Kalau Bahasa Santainya Calm When You Bisa Ngalemin Diri Kamu You Think More Further Kamu Bisa Lebih Kebuka Pikirannya Jadi Ngalemin Diri Calm Dulu Ada Salah Satu Kakakku Yang Aku Kakak Pan Dan Setiap Aku Punya Problem Aku Telepon Dia Sis Ada Problem Ini Kenapa The end Of The end The end Of Cerita Cerita Pasti Dia Ngomong Gini Udain Orang Sunda Udain Calm Calm Coba Calm And It Bener It is So true Oh Mana Lucu Oh Lucu Gendet Suka Makan Itu Panas Gak Sih Rambutan Begitu Gondrong Gendut Sukanya Makan Sukanya Makan Itu Umur Berapa Dit 4 Tahun Oh Udah Gede Juga Ya Dit Di Mandinya Seminggu Sekali Dit Kamu Masih Punya Waktu Ada Kita Punya 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 Tapi Kecil Punyanya Siti Fani Punyanya Siti Fani Aku gak Ngurusin Banget Karena I'm so Busy With My Life Sorry Tiff Nih punya Anjing Aku gak Tau Bukan Nadia Takut Nadia Takut Amin Anjing Ke Rumah Ku No Sekarang Dia Kayak Aduh Di trip Itu ya Paling Mahal Adalah Anjing Kita Yang Jagain Sat Farm Ya Beberapa Tiap Hari Kan Ganti Sat Farm Terus Ada lagi Stop Terus Ada Lagi Apalagi Aku Ngomongnya Tante Apa Ya Tante Ada Mimpi Yang Belum Come True Ada Apa Apa Ya Mau Ngomongnya Ada Lagi Apa Ya Jadi Malu Disturuh Tante Tante Malu Nia Berita Ya Aku Nggak Bilang Aku Udah Cip Semua Ada Banyak Yang Belum Kita Nggak Perfect Yang Seperti Yang Kita Pikirkan It Is Okay Aku Selalu Berusaha Happy Every Minute Yang Aku Diberikan Oleh Allah Udah Itu Aja Tapi Kalau Boleh Pengen Loh Punya Partner Yang Bener Bener Yang Kita Gini Loh Dalam Keadaan Apapun He Is There For You He Is With Whole Heart Ya With Whole Heart Ya Bukan Hanya Dare Tapi Gak 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 Hatinya Buat Kita Ya Ya Itu Kembali Kalau Kamu Bicara Itu Aku Juga Ketawa Juga Juga Sebetulnya Kita Yang Disini Juga Sama 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 Kamu Cuma Bentuk Beda Beda Dikit Lah Iya Bener 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 Tapi Iya Oke Wah Thank you Apalagi Dit Apalagi Terus How many best friends Do you have Atau Cuma Satu dua Kalau temen Cukup Banyak Memang Kalau best friend Tempat curhat Itu Enggak Banyak Satu Di New York Which is Menbuat aku Happy Karena Beda jam Jadi Waktunya Dia pagi Aku malam Jadi Kita kan Problem Utamanya Problemnya Itu Gak Bisa tidur Itu Kamu Ngalamin Gak Kadang 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 Berarti Kamu Happy You are Happy Go Round Kalau Kamu Bobonya Udah Oke Banget Asing Justru Orang Stress Makanya Di E-poster Itu kan Tulis Stress Apa namanya Aku tulis Apa Aku lupa Sendiri Aku nulis Apa Stress Strong Strong Stress Tak tertolong Amin Sayang Amin Aku Malamin Seperti Kamu Cuman Caranya Lain Waktunya Lain Ya Beda Proses Itu Gini Kalau Aku udah Mau Bobo Sekarang Udah Mulai Berapa Tahun Terakhir Ini Aku Bobo Tahun Terakhir Tahu Tak Elimin Tapi Eviden Terakhir Yang - so bad ya itu aja nih, nanti udah, leave it to the apa, to the the apa, ya juga, kalau bahasa kamu ya, the nature will work for us, percaya itu, kamu waktu kamu surrounded, kamu sujud, kamu merepaskan semua, katakan I try my best I always do what my best but let be, yang atas, yang menentukan aku titipkan hidupku kepadamu weh, keren itu, that's a good one thank you loh, Tante, lesson-nya banyak banget ini one last question terakhir Tante, ada gak pesan-pesan mungkin cewek yang denger ini, dia pengen menyerah sama hidup atau dia lagi capek atau galau, hilang harapan banyaknya corona ini, semua stress apa sih pesan Tante terakhir nih aku masukin di Youtube, aku juga sebetulnya sih kalau stress itu gak pernah diundangkan datang sendiri kan yang nyebelin tuh kita gak undangnya udah datang kan artiannya apa harus calm lagi kan gimana sih cara calm tenang denger musik dulu actionnya di gini oke apa yang bisa membuat kamu tenang pertama mungkin denger musik yang santai ya, bikin tenang dulu yang suka makan, go head dulu gak apa-apa lalui dulu lalui dulu yang kamu pikir aduh ntar ini enggak lalui dulu memang untuk menjadi titik yang lebih terang kamu harus lewat terowongan yang gelap dulu makin lama kan terowongan iya, jadi gak mungkin sih ya hari ini kamu stress besok kamu sembuh ya ada sih tapi juga gak mungkin juga seperti itu harus harus punya mau ayo yuk hari ini walaupun 5 minit kamu bergerak lebih tapi ada progress lebih lagi progress oh Tuhan ini hari ini aku sebenar-benar pengen yang surprise me with the good things nah surprise me with the good things udah terus set up aku mau happy lawan terus karena yang bisa ngelawan cuma diri sendiri oke dan itu mungkin perubahan gak bisa dari 1 mau jadi 10 enggak dari 1 ke 2 dari 2 dari 2 dari 2 ke 3 wah internetnya nih hei Lala 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 itu internetnya kenapa ini pada last question Lala hai baby hai baby hai baby wah kita udah ini bagus kita tunggu lagi ya kita lihat entah masuk and then ini udah mau closing ini ini last message internetnya gak oke win doki 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 Lala ngumpet ya Lala Lala habis saya mau habis makan dia gendut sukanya makan Lala Lala dia malu-malu hello hello nanti insananya belum masuk lagi nih internetnya hai Lala Lala dia anjing paling bagus ya kamu kalau mau beli kayak dia ke Bishon Indonesia itu anjing terbaik di Indonesia beneran bagus-bagus pintar-pintar semuanya kalem kalau beli anjing dari situ semuanya pintar dan kalem gitu gak berisik sama sekali tuh anak-anak baik hello baik banget kalem mana ya tante insana internetnya nih coba isi on lagi oke dia udah balik I'm so happy she's back tante insana is back internet nih memang Indonesia kurang ya makanya kita harus berdoa supaya bekerja terus bersyukur koneksinya koneksinya jelek sekali ya gimana terus last message jadi tante dia bilang tante tadi ngomongin soal stress apa advice tante nih last pertanyaan terakhir apa buat cewek-cewek yang lagi stress atau corona lagi down lagi worry soal situasi kerjaan oke simple kamu gak bisa avoid stress laluin aja dulu let's say tingkat stress itu ada 10 yang 10 ini kamu lagi di tingkat 10 kamu harus ke tingkat 0 ya kan supaya stress itu hilang kalau bisa ditiadakan which is kadang-kadang impossible let's say dari dari 10 ke 9 gak mungkin kamu loncat 10 langsung ke 7 atau ke 8 cuma yang kamu bisa lakukan dit kalau menurut aku yang pengalamanku speeding dari 1 dari 10 ke 9 yang orang lain butuh 3 minggu kamu hanya butuh 2-3 hari beraniin aja untuk diri nanti dari 9 ke 8 orang lain butuh keberapa kamu jadi apa activity you have to have activity and hobby yang membangun ya yang menunjang bisnis cari dong kalau bisa ya bukan cari ya bukan kalau aku mengatakan kalau gitu kita ini dong apa namanya bisnis melalui hobi gak salah tapi mungkin aku agak balik dikit you cari kerjaan kamu yang hobinya itu menunjang pekerjaan kamu atau hobi kamu apa bisnis kamu karena karena bisnis itu gak cukup dengan hobi you can't itu salah satu elemen yang sangat mendasar yes but not the only one who support your business cannot hobi cannot only jadi banyak support setuju keren banget thank you loh tante for talking sama-sama kalian kalau mau ada pertanyaan harus follow limaran batik keren banget terus batiknya di background itu bagus bisa nonton ini mau 17 agus soalnya merah putih eh ini merah ini putih ya kan keren banget thank you so much tante sama-sama see you abis corona ya see you see you bye 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 seru deh matanggara dulu oke